hai 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 sadi Bumpa dulu langsung lagi Halo teman-teman berjumpa lagi bersama sama saya bonnet hari ini saya memancing lagi pakai kue bolu aduh ini kue bolunya dari dihajatan ya teman-temannya kue bolu dari tahlilan ya begitulah pokoknya dari syukuran tetangga saya saya pakai mancing untuk hari ini nah untuk ini kue bolunya dicampur deho biasa ini untuk dehonya 4000 rupiah lah ya satu bungkus kalau di sini sekitar dua sendokan lah Nah kita aduk deho dan kue bolunya Hai sampai rata ya teman-teman ya Nah ini sudah mulai rata yang penting tuh ikannya nah dicampur kuning telur asin ya Nah kita ambil kuning telur asinnya saja nah oke langsung kita haluskan bahan-bahannya enggak begitu banyak ya mudah nyarinya nah ini berikutnya pakai Samsung ya dua bungkus tapi saya enggak pakai semua jadi satu bungkus itu semua satu lagi saya sisain sedikit ya Nah ini satu yang satu satu lagi saya sisakan sedikit nah sedikit itu saya pakai untuk ngebom dari nanti dicampur air panas sedikit bom jadi untuk dilemparkan ke depan nah ini saya sisakan sedikit ya kita aduk dulu sampai rata ya nah berikutnya pakai pelet hanyir mungkin banyak di toko-toko pancingnya pelet hanyir ini harganya seribu lima ratus ya ada yang coklat dan ada yang putih saya pakainya yang putih Nah kita campurkan Hai nah sampai rata semuanya saja ya enggak perlu disisakan Hai nah kita aduk sampai rata ya teman-teman ya bahan-bahannya cuma ini aja langsung pakai air panas nah kita campurkan air panas langsung kita aduk sampai kalis sesuai selera seperti biasa ya tapi jangan terlalu keras ya teman-teman ya kalau umpannya terlalu keras itu bisa cuman di apa ya cuman di dus-ndus doang gitu enggak sampai ditelen makanya saya suka yang agak-agak lembek-lembek nah ini sudah sudah mulai lembek nih Nah oke kita langsung masukkan saja ke plastik ya biar umpannya awet kalau di plastik jadi umpannya tuh enggak cepat basi gitu awet ini kita pakainya nanti dirobek sedikit ya ujungnya ya terus tinggal tarik-tarik aja sesuai ini kail umpannya ya jangan terlalu besar ya teman-teman ya seukuran kayaknya sekecil-kecilnya aja jangan terlalu besar nah oke ini dia ini umpannya spesial ya enggak pakai esen ya biasanya orang pakai esen bolu nah ini pakai kue bolu beneran jadi pasti hasilnya beda nah ini dia teman-teman ya oke kita langsung saja ke empang ya yang mancing tidak terlalu banyak ya ini dia oke selamat menyaksikan teman-temannya ya ayam meren umpan bolu strike pertama ini bolu hajata nih tapi ngambilnya harus ngumpet-ngumpet masukin tas Sadi umpan bolu langsung lagi bolu hajatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati umpan bolu selamat menikmati 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 selamat menikmati